Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT Perkenalkan, nama saya Sintia Tantiriski Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas buku yang unik Yang berjudul Ketika Cinta Harus Pergi Buku ini ditulis oleh Elita Diannova featuring Aida M.A. Yang dituliskan oleh Kuanta Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat Dan selamat menyaksikan Oke, jadi pertama-tama saya ingin menceritakan sedikit tentang pertama kali saya beli buku Buku ini tuh saya beli waktu saya kelas 1 SMA Waktu itu saya diajak teman saya untuk mengundingi sebuah bagian buku Jadi waktu itu kan masih belum Karena siapa tiba-tiba, jadi belum bisa memikirkan buku apa yang beli saya beli Saya juga, waktu datang itu kan saya juga bingung bahwa banyak-banyak buku kan Terus itu kayak bingung mau beli yang seperti apa, mau beli yang kayak gimana Terus saya lihat-lihat, karena saya ini orang tipenya itu gak suka buku yang terlalu tebal Jadi saya punya buku yang tipis-tipis, yang gak terlalu tebal Nah, jadi saya lihatlah buku ini Yang mematik perhatian saya untuk membeli buku ini adalah pertama itu sampul Ya mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga Kalau ingin membeli buku pasti teman-teman juga lihat sampulnya kan Sampulnya itu menat atau tidak, atau bagus atau tidak gitu kan Karena saya sukanya sebuah buku yang simpel aja sampulnya Jadi saya lihat buku ini simpel banget, sampulnya tidak terlalu mencolok Tidak juga terlalu banyak tulisan Jadi membuat kita tuh membaca judulnya Tidak terlalu banyak tulisan, tidak terlalu banyak gambar Tapi itu simpel dan bagus kan Jadi waktu saya beli, saya tuh lihat judulnya itu ketika cinta harus pergi Jadi kan kayak bingung gitu, maksudnya ini apa gitu kan Kayak apa sih buku si bukunya tuh kayak membuat kita tuh semakin penasaran untuk membaca buku ini Jadi karena saya, karena tidak mau kecewa memberi buku Jadi saya membaca sinopsisnya di belakang Biasaan juga buat teman-teman kalau beli buku tuh jangan lihat judul Dan tampungnya saja, tapi teman-teman harus juga lihat sinopsisnya Agar tidak kecewa dengan visi buku nantinya Ini silahkan kita baca Jadi saya baca tentang sinopsis di belakang buku Buku ini tuh kayak berkita tentang bagaimana cara kita move on Bangkit dari sebuah keterpulukan Bangkit dari sebuah perpisahan Bagaimana cara kita memandang perpisahan itu sebagai suatu hikmah dalam hidup Karena pasti kita semua akan mengalami bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang sangat berharga dalam hidup kita Jadi sebelum kita merasakannya lebih baik kita harus mempersiapkan diri kita Agar tidak terlalu terpuruk dalam kesedihan itu Kemudian dari semua buku yang saya punya Buku ini adalah salah satu buku yang sangat awet sekali Walaupun umurnya di tangan saya sudah lama Sudah sekitar 4 atau 5 tahunan Dari buku ini Jadi buku ini tuh sangat bagus sekali Bagaimana cara mengemasnya juga bagus Isi dalamnya tidak simple Tidak terlalu banyak bahasa-bahasa yang sulit untuk kita pahami Dan juga buku ini tuh awet Ini buktinya tidak ada satu halaman pun yang lepas Biasanya kan kalau kita beli buku itu yang bikin kesel itu kalau halamannya itu lepas kan Tapi buku ini tuh tidak Ini buktinya sudah 4 tahun loh 4 tahun saya punya Tapi masih awet Masih rapi Masih bagus Dan tidak ada halaman yang lepas Jadi ini sangat cocok sekali Buat kita semua Karena bukunya bagus Simple Tidak terlalu banyak halamannya Juga bagus sekali Karena bukunya itu awet sekali Jadi teman-teman saya sangat rekomendasikan buat beli buku ini Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa buku ini tuh banyak sekali pelajaran dan hikmah Yang bisa kita terapkan dan kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian buku ini memiliki bahasa yang sangat lembut Bahasa yang sangat mudah dimengerti Kita tidak terlalu disulitkan dengan pemahaman-pemahaman kita Untuk hubungan dengan bahasa Karena buku ini tuh seperti Bisa saya bilang seperti bahasa ibu ya Bahasa yang digunakan ibu-ibu Untuk menasihati anaknya Jadi sangat bisa masuk Mudah masuk dalam diri kita Kemudian buku ini tuh Gaya bahasanya tuh lembut Tidak terlalu bertele-tele Tetapi penuh dengan isi Jadi teman-teman bisa bayangin Buku ini tuh benar-benar komplit Selain berisi tentang Tuntunan-tuntunan Ket-ket move on dalam Islam Tetapi juga dipenuhi dengan Sisi-sisi psikologis Dan sisi ilmu psikologis Yang bisa kita ambil Ini tuh adalah buku karangan Elita Diatnova Featuring Aida M.A. Elita Diatnova ini Seorang penulis buku Merupakan salah satu orang yang Menurut saya sangat inspiratif sekali Karena beliau ini banyak sekali tergabung Dalam organisasi Beliau juga aktivis Seorang aktivis Beliau juga merupakan penulis Yang sudah meluncurkan Banyak buku Seperti bukunya tuh Move on Ijab Kobul Dan ketika cinta harus pergi Jadi sudah Tidak daguan lagi Bahwa beliau ini Sudah banyak pengalamannya Sudah banyak yang Dicapainya Sudah banyak yang Dilakukannya dalam hidup Jadi banyak sekali Pelajaran-pelajaran Yang bisa kita ambil Dari cerita-cerita beliau Kemudian Tentunya saja Orang yang sudah Pengalaman ini Sudah tidak Kita lakukan lagi Dengan tulisannya Karena tulisan dalam buku ini tuh Bagus sekali Tidak Bertele-tele Dan banyak Kata-kata Yang sangat Menyentuh hati kita Dan yang sangat Relay dalam kehidupan Gitu Kalau kita berbicara Tentang public speaking Yang ditampilkan oleh Penulis dalam buku ini Bisa saya bilang Ini adalah Buku dengan Public speaking Yang sangat Bagus sekali Saya tidak Menemukan kesalahan Kata-kata Saya juga Ikut Masuk Dan merasakan Feel Dari buku ini Karena Cerita-cerita yang Disampaikan oleh Narasumber-narasumber Yang ada di buku ini Sangat Nyata sekali Dan sangat Membekas dalam Hati saya Begitu Jadi karena Membekas ini Juga Masuk Begitu Kedalam pikiran kita Karena bahasanya Juga simple Public speaking Bagus Tidak Bertele-tele Banyak Kata-kata Mutiaranya Banyak Motivasi-motivasi Kata-kata Motivasi Yang Saya pikir Penting sekali Buat kita Karena Akan membangkitkan Semangat kita Untuk membaca buku Bukunya juga Menarik Dengan public speaking Yang bagus Ya tentunya Sangat saya Rekomendasikan sekali Buat teman-teman Baiklah Mungkin Sampai sini saja Yang bisa saya jelaskan Semoga Apa yang saya jelaskan Bermanfaat Bagi teman-teman semua Sekali lagi Saya rekomendasikan Sekali Buat teman-teman Membeli buku ini Karena buku ini Sangat bagus Dan sangat menarik Buat teman-teman Baca Yang terpenting Adalah Kita harus Lalu siap Dalam perpisahan Dalam menghadapi Perpisahan Kita harus ikhlas Dan Coba berdamai Dengan keadaan Sekian yang bisa saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa